Janji tinggal janji, janji lain bikin lain. Orang Indonesia kebanyakan sudah pusing, capek dengan janji-janji. Makanya kenapa kami hamba-hamba Tuhan di Indonesia berdoa mati-matian Tuhan tolong. Supaya Indonesia jangan dipimpin oleh orang yang salah. Indonesia jangan dipimpin oleh orang yang menang janji tapi omong kosong. Ngeri-ngeri sedap politik ini. Gara-gara politik yang ujung-ujungnya, ini pengalaman dulu-dulu ya. Yang ujung-ujungnya ternyata bohong, itu kakak adik bisa berkelahi. Tidak omongan, tidak saling sapa. Hanya gara-gara kakak pilih paket A, adik pilih paket B. Bahkan ngeri-ngeri sedap, gara-gara tidak pilih amin. Berdoa di gereja, gak mau ngomong amin dia. Pendeta bilang, dalam nama Yesus sama-sama kita berkata, dia diam. Pendeta bilang, ada amin? Tidak ada. Waduh ini, andai kata anda tidak pilih paket amin. Beda dong paket amin politik sama amin di gereja. Silahkan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih. Puji Tuhan. Shalom. Satu anugerah luar biasa, bisa ada di tengah-tengah keluarga besar Koenonia, Persekutuan Koenonia, Los Angeles yang luar biasa. Saya bersyukur bahwa jauh-jauh hari Pak Karim dan tim sudah memberitahukan kepada saya, Di tanggal ini saya akan ada di LA, dan itu adalah anugerah yang luar biasa. Dan saya bersyukur ada di sini, satu gedung ibadah yang luar biasa, Sound systemnya bagus sekali, dan ini sangat menolong saya untuk memberitakan firman. Karena secara jujur, biasanya pendeta-pendeta itu sibuk di bulan Desember dan Januari. Karena Natal, Saudara-saudara, kami hotbah keliling dari Kalimantan, Papua, Meluku, lalu Sulawesi, dan NTT, dan hari ini ada di LA. Terima kasih buat sound system yang luar biasa. Saya bisa minta tolong nanti ini, bisa dihidupin nanti istri saya bantu baca kitab suci. Abstief tolong ambil, ini putra sulung saya. Saya datang bersama istri dan kedua anak. Kami bersyukur bisa bawa anak-anak untuk ada di sini, dan menikmati pelayanan bersama. Puji Tuhan. Baik, pembacaan firman Allah pada saat ini terpilih dari Injil Lukas pasal 17. Ayatnya ke-28 sampai ayat 32. Injil Lukas pasal 17. Ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-32. Bapak-Ibu perhatikan bagian firman Tuhan ini, dan kita akan baca bergantian. Saya lebih dahulu, kalau ayatnya ditayangkan di layar, berarti kita akan baca berbalas-balasan. Tapi kalau tidak, perhatikan kitab suci masing-masing ya. Lukas 17, ayat 28. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lord. Mereka makan dan minum. Mereka membeli dan menjual. Mereka menanam dan membangun. Ayat 29, jemaat 2, 3. Demikianlah halnya kelak pada hari, di mana anak manusia menyatakan dirinya. 31. Sama-sama 2, 3. Ingatlah akan istri Lord. Ketika Pak Karim WA saya dan tanya temanya apa untuk hari ini, saya bilang temanya adalah The Time Is Near. Waktunya sudah sangat dekat. Saudara, ini adalah tahun 2024. Saya yakin, saya yakin-yakinnya bahwa semakin bertambah tahun, kiamat juga semakin dekat, saudara-saudara. Saya yakin kiamat semakin dekat. Hanya saja memang kita tidak tahu tanggal berapa. Di Indonesia, bahkan di beberapa tempat, di benua-benua yang lain, ada orang yang begitu berani mengatasnamakan Tuhan, lalu bernubuat dan menetapkan tanggal-tanggal tertentu. Saya yakin itu bohong, saudara-saudara. Kenapa? Karena Yesus bilang, kedatanganku tidak bisa diduga. Jadi kalau ada yang menduga-duga, pasti salah. Kedatanganku tidak bisa diduga. Jadi kalau ada yang menduga-duga, pasti salah. Pasti meleset. Dan salah satu ciri Nabi palsu adalah, nubuatannya meleset. Nabi asli, hamba Tuhan asli, nubuatannya tidak akan meleset. Yesaya, Yeremia, Musa, Elia, itu adalah contoh-contoh. Nabi-nabi yang memang diutus Allah, sehingga apa yang dia sampaikan benar-benar terjadi. Sampai hari ini pendeta sekalipun, kalau ngomong sesuatu tidak terjadi, ini pendeta harus bertobat. Berani sekali bicara atas nama Allah. Nanti kamu nikah sama ini, eh enggak nikah-nikah. Itu bohong, itu bahaya. Nanti tahun ini perusahaanmu naik, eh malah turun. Bohong ini. Makanya jangan sembarangan mengatasnamakan suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan. Itu bukan perkara main-main. Itu bukan main-main gila, dikit-dikit. Tuhan bicara, Tuhan bicara. Saya percaya sampai saat ini, Allah kita adalah independent God. Dia bisa melakukan apapun. Saya tidak berkata bahwa Tuhan tidak bisa bicara lagi. Tapi Allah kita berkata, uji segala roh. Di Indonesia itu gampang banget orang bilang. Tuhan bilang tahun 2003. Tunggu-tunggu Tuhan datang, ternyata polisi yang datang. Serius? Angkut itu orang-orang yang lagi berdoa. 2003. Lalu pindah ke 2012. Enggak jadi. Pindah ke 2017. Yang ngomong 2017 sudah mati. Saya tidak mau ngomong nama. Nanti masalah. Bilang pendeta Melato suka cari masalah. Padahal saya ini sedang membongkar kebohongan. Pendeta yang banyak bongkar kebohongan pasti tidak disukai. Pendeta yang bermulut manis. Nah itu laku tuh. Laku banget. Padahal itu penyesat. Sudara-sudara. Alkitab berkata dalam Roma pasal 16. Ayat 17 dan seterusnya. Di sana Rasul Paulus bilang. Hati-hati dengan mereka yang suka ngomong yang manis-manis aja. Ini bahaya sekali. Sudara-sudara. Perhatikan ayat ini. Mikrofon. Mic wirelessnya bisa dihidupin. Sound man. Mic wireless yang tadi saya bilang mau baca ya. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara. Supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran. Yang telah kamu terima. Menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Siapa mereka itu? Ayat selanjutnya. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus. Tuhan kita. Tetapi melayani perut mereka sendiri. Itu melayani perut. Itu cari kepeng. Kalau orang Ambon bilang. Orang Batak bilang hepeng. Mani. Doi. Itu pelayanan cari doi. Bukan cari jiwa. Lalu mereka bilang apa? Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk. Dan bahasa mereka yang manis. Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Bapak ibu jemaat yang baik perlu mencurigai. Kalau ada hamba Tuhan ngomongnya manis terus. Karena nabi palsu itu bisa lebih merajalela. Gara-gara jemaat juga. Kenapa? Ada jenis jemaat dalam dua Timotius itu. Pasal 4 ayat 3 dan 4. Yang suka dengar dongeng bukan firman. Dan saya berharap itu tidak ada di dalam koinonia. Amin saudara-saudara. Maunya dongeng mulu. Cocok pembicaranya manis-manis. Pendengarnya juga doyan yang kayak begini. Maka kelop. Perhatikan ini ayat Bapak Ibu. Karena akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat. Ajaran sehat. Ajaran sehat. Terus? Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Iya. Untuk memuaskan keinginan telinganya. Terus? Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Betul. Dan membukanya bagi dongeng. Iya. Lanjut lagi satu ayat. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Amin. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita injil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Iya. Jadi kekasih-kekasih Tuhan. Kita bicara the time is near. Salah satu tanda menurut kitab suci. The time is near. Nabi palsu muncul banyak. Jemaat yang suka dengar ajaran sesat juga banyak. Maka di mana-mana harusnya hamba Tuhan sampaikan ini. Supaya Jemaat berhati-hati. Karena tanda orang mendengarkan hamba Tuhan benar atau tidak. Ya. Itu kelihatan di fenomena zaman ini. Kalau yang dipimpin roh kudus. Dia akan mendengar sekalipun keras. Itu lebih baik. Di Indonesia saya sering bilang. Mendingan khutbah bikin tersinggung. Daripada Tuhan tegur pakai. Kanker misalnya. Kemoterapi misalnya. Itu lebih repot. Mendingan pakai khutbah. Amen. Teguran nyata-nyata lebih baik daripada kasih tersembunyi. Jangan karena mau diundang. Lalu khutbahnya enak terus. Ah ini hamba Tuhan palsu ini. Kita tidak mau begitu di zaman ini. The time is near. Waktunya semakin dekat. Cerita yang kita baca adalah cerita tentang lot. Saudara-saudara. Saudara tahu toh lot dan Abraham. Itu diperhadapkan dengan pilihan. Lot melihat Sodom dan Gomorrah. Itu tempat yang sangat subur. Tempat yang secara lahiria. Sangat menguntungkan. Disitulah lot menjatuhkan pilihan. Abraham melihat tempat yang kelihatan. Kering dan tandus. Tapi jangan salah. Indonesia. Orang Indonesia ingat pepata ini. Yang manis jangan cepat ditelan. Yang pahit jangan cepat ditolak. Yang manis bisa bawa penyakit. Yang pahit ternyata obat. Abraham dan lot membuat pilihan yang berbeda. Lot memilih apa? Sodom dan Gomorrah. Tanpa menyadari. Di balik Sodom dan Gomorrah. Ada malapetaka yang luar biasa. Tapi itulah manusia. Melihat sejauh mata memandang. Nikmat. Enak. Bagus. Menyenangkan. Saya mau yang ini. Tau-tau di balik itu. Ada malapetaka yang luar biasa. Abraham memilih apa? Tempat yang tandus dan kering. Tapi di balik tempat. Yang tandus dan kering itu. Alkitab berkata. Ada air susu dan madu. Amin Bapak Ibu. Makanya Tuhan Yesus bilang ikut aku pikul salib. Menyangkal diri. Itu baru pengikut yang benar. Apa itu pikul salib? Pikul salib adalah menderita karena kebenaran. Menderita karena taat Tuhan. Menderita karena cinta Tuhan. Itu salib. Saya suka ngomong di daerah saya di Indonesia di NTT. Banyak yang menderita bukan karena. Kebenaran menderita karena pesta miras. Lalu itu minum mabok sampai mati di tempat. Sudah-sudah. Dua-tiga saudara saya. Minum mabok sampai mati di tempat. Salah satunya tidak jadi mati. Mau dekat mati. Telepon saya minta doa kesembuhan. Mana mau Tuhan sembuhkan model begini. Minum sampai buta sampai mau mati. Dua mati tempat. Itu minum tiga hari kan tidak berhenti. Oh iyo ini orang. Ini bukan salib. Ini menyala gunakan free will. Bukan salib. Salib itu saudara menginjil. Buka persekutuan. Orang fitnah sana, fitnah sini. Saudara tujuan mau bawa terobosan. Orang mulai bilang begini, begini, begini. Itu baru salib. Amen. Saudara berjuang, berkorban, menabur. Demi kebenaran. Tapi orang negative thinking sama saudara. Bicara yang tidak-tidak terhadap saudara. Itu salib. Amen kekasih Allah. Ada ibu-ibu menginji lalu ditampar. Itu salib. Ibu-ibu ditampar karena ganggu laki orang. Memang harus kena tampar. Ini harus kena tampar. Ini orang. Suami orang tidur dia WA jam 2 pagi. Beter rindu ngana pekumis katanya. Ibu begini harus ditampar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Menarik bahwa kalau kita bicara, the time is near. Waktunya sudah dekat. Itu benar-benar sudah dekat. Ketika Yohanes tulis kitab wahyu. Kitab terakhir dari kitab suci yang kita percayai. Dia bilang begini dalam Yohanes 1 ayat 3. Perhatikan kekasih Tuhan. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ketiga. Dia bilang siapa yang memegang firman Allah ini dan melakukannya. Bagus. Karena waktunya sudah dekat. Perhatikan. Wahyu 1 ayat 3. Wahyu 1 ayat 3 maksud saya. Berbahagialah ia yang membacakan. Dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Iya. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Amin. Sebab waktunya sudah dekat. Sebab waktunya sudah dekat. Diberkatilah Bapak Ibu yang percaya kepada kitab suci. Percaya kepada nubuatan-nubuatan. Sebab waktunya sudah dekat. Rabi atau Nabi. Kalau mereka ngomong satu hal. Itu diulang sebanyak tiga kali. Entah itu pernyataan. Entah itu permintaan. Entah itu pertanyaan. Kalau diulang-ulang tiga kali. Itu sangat serius. Contoh. Yosua diingatkan oleh Tuhan ketika mau ganti Musa. Kuatkan dan tegukan hatimu. Kuatkan dan tegukan hatimu. Kuatkan dan tegukan hatimu. Karena dia sedang menghadapi masalah serius. Pimpin hampir dua juta orang. Yang semuanya tegar tengkuk. Saudara belum merasa tau. Pimpin orang yang kepala batu. Musa pimpin dua juta orang. Tegar tengkuk semua. Bapak-bapak pendeta senior. Saya lihat ada beberapa pendeta senior di LA yang hadir disini. Bapak Ibu yang pimpin jemaat. Lima orang aja kepala batu. Pusing kita. Kita ngomong A dia bilang B. Dia bukan domba tapi kambing. Kalau domba itu peka dengan suara gembala. Gembala jalan di depan. Domba ikut. Kalau kambing kita tarik dia. Dia tarik balik kita. Kambing begitu. Tidak percaya beli kambing dan coba tarik dia. Kasih makan dia sampai dia besar. Dia sudah kuat. Baru nanti lihat siapa yang tarik siapa. Itu kambing. Bayangkan. Joshua harus hadapi. Jemaat dengan kepala batu seperti itu. Belum lagi musuhnya besar-besar kayak orang enak. Makanya tiga kali. Bahkan lebih. Tuhan bilang. Kuatkan dan tegukan hatimu. Kuatkan dan tegukan hatimu. Petrus jatuh. Lalu Tuhan tanya. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Tanyanya berapa kali? Tiga kali. Itu serius. Sekarang menyangkut kedatangan Tuhan. Tuhan bilang apa? Sudara-sudara. Dalam wahyu pasal 22. Ini wahyu pasal terakhir. Tiga kali Tuhan ngomong. Ayat 7 dia bilang begini. Sesungguhnya aku datang segera. Sesungguhnya aku datang segera. Tidak cukup disitu. Ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera. Sesungguhnya aku datang segera. Tidak cukup disitu. Ayat 20. Ayat 20. Tia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman. Ya aku datang segera. Ya aku datang segera. Berarti tema kita. The time is near. Bukan tema omong kosong. Itu ayat ditulis sekitar tahun 90-an masehi. Sekitar 1.900 tahun yang lalu. 1.900an tahun yang lalu saja. Yesus bilang saya segera datang. Waktunya sudah dekat. Apalagi 2024. Lebih dekat. Makanya ketika Pak Karim tanya. Temanya apa di Koinonia nih? The time is near. Kita gak bisa main-main kekasih Tuhan. Amen. Penulis Ibrani dalam Ibrani 10 ayat 37. Dia bilang apa? Bahkan sedikit, sangat sedikit waktu lagi. Dia sudah datang. Sudara-sudara. Sedikit banget, sangat sedikit waktu lagi. Perhatikan. Ibrani 10 ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan ia yang akan datang. Sudah akan ada tanpa menanggukan kedatangannya. Ini Tuhan yang ngomong. Amen. Janjinya itu murni. Alkitab berkata, Alkitab bukan, ala bukan manusia sehingga ia berjusta. Apa yang difirmankannya pasti digenapi. Manusia kan kita sering dikecewakan oleh banyak janji tuh. Janji nikah ternyata selingkuh. Janji pelayanan katanya mau dukung, omong kosong. Di Koindonia tidak ada. Tapi di Uganda banyak. Sekarang Indonesia ini lagi tahun politik nih. Aduh janji politik itu paling menjengkelkan. Ada orang yang rela kampanye itu tempel ayat di Baliho. Bersama Yesus. Pas mau minta suara nih mengemis dari rumah ke rumah. Tapi bagian sudah jadi. Janji tinggal janji. Janji lain bikin lain. Orang Indonesia kebanyakan sudah pusing. Capek. Dengan janji-janji. Makanya kenapa kami hamba-hamba Tuhan di Indonesia berdoa mati-matian. Tuhan tolong supaya Indonesia jangan dipimpin oleh orang yang salah. Indonesia jangan dipimpin oleh orang yang menang janji. Tapi omong kosong. Ngeri-ngeri sedap politik ini. Gara-gara politik yang ujung-ujungnya. Ini pengalaman dulu-dulu ya. Yang ujung-ujungnya. Ternyata bohong. Itu kakak adik bisa berkelahi. Tidak omongan. Tidak saling sapa. Hanya gara-gara kakak pilih paket A. Adik pilih paket B. Bahkan ngeri-ngeri sedap. Gara-gara tidak pilih amin. Berdoa di gereja. Gak mau ngomong amin dia. Pendeta bila nalam nama Yesus sama-sama kita berkata. Dia diam. Pendeta bila ada amin. Tidak ada. Waduh ini. Andai kata anda tidak pilih paket amin. Beda dong paket amin politik sama amin di gereja. Karena waktu anda bilang amin di gereja. Anda sedang percaya bahwa semua janji Allah tergenapi dalam Yesus. 2 Korintus 1 ayat 20. Perhatikan ini ayat. Semoga tidak salah. 2 Korintus 1 ayat 20. Kadang-kadang saya semangat tapi salah ya. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Sebab Kristus adalah ya untuk semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin. Ada amin. Gitu dong orang Kristen di LA lebih mantap. Di Indonesia kita bilang ada amin. Tidak ada. Gara-gara tidak coblos amin. Aduh jangan begitu dong. Saya ngomong ini bukan karena paket amin yang sekarang. Bukan. Di NTT itu ada pilkada sudah ada paket amin. Sebelumnya. Saya omong jujur ini. Di gereja itu dalam nama Yesus sama-sama berkata. Saudara padahal ujung-ujung banyak yang kena tipu juga. Makanya kita berdoa. Buat saudara-saudara yang punya hak pilih di LA. Berdoa pilihan terbaik. Saya tidak kampanye. Saya bukan jurkam salah satu partai. Bukan. Atau salah satu calon. Tidak. Saya fair. Silahkanlah memilih yang terbaik. Menurut petunjuk Tuhan. Toh Alkitab bilang. Allah itu adalah hakim. Ditinggikan yang satu. Direndahkan yang lain. Saudara mau pilih siapapun. Pilihan Allah yang jadi. Amen. Nah kembali kepada the time is near. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini menarik sekali. Karena dalam teks kita. Seputaran akhir jaman itu. Kayak kasih Allah. Ini ayat bilang. Dari begitu banyak peringatan. Cerita tentang keluarga Nuh. Seputaran air bah. Dia lompat kepada peristiwa Sodom dan Gomorrah. Dan dari begitu banyak cerita. Saya tertarik dengan ayat 32. Saya tidak akan eksposisi satu persatu. Karena itu akan sangat makan waktu. Ini kan khutbah ibadah. Bukan PA. Pemahaman Alkitab. Kita bisa bedah ayat per ayat. Tapi ini agak kesulitan. Waktu kita tidak bisa. Karena kita harus perjemahan kudus. Ayat 32. Dari sejumlah peringatan Tuhan Yesus bilang apa. Ingatlah akan istri Lot. Apa yang mau kita ingat dari istri Lot. Di bawah tema dia. Time is near. Yang pertama. Yang kita ingat dari istri Lot adalah. Istri Lot binasa. Sekalipun suaminya orang benar. Suaminya Lot itu orang benar. Dari mana buktinya. Bahwa Lot adalah orang benar. Kata siapa Lot orang benar. 2 Petrus 2. Ayatnya yang ke-7. Itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Penilaian Tuhan sendiri. Bahwa Lot orang benar. Tapi kenapa? Suaminya benar. Istrinya binasa. Ini masalah. Perhatikan ini ayat Bapak Ibu. Tetapi ia menyelamatkan Lot orang yang benar. Lot orang yang benar. Yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka. Dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Iya. Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Suaminya orang benar. Jiwanya benar. Tapi kebenaran suami tidak bisa tolong istri. Kebenaran suaminya tidak bisa menyelamatkan istri. Dalam Kristen tidak ada keselamatan nebeng-nebeng. Nggak ada. Betul ada ayat dalam kisah 16 ayat 31. Kalau engkau percaya engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Itu ayat dilihat baik-baik. Bukan hanya papa percaya istri anak mau gila, mau sembarang biarin aja. Nanti otomatis nebeng imannya papa lalu selamat. Nggak ada. Cek ayat itu. Semuanya harus memiliki pilihan yang sama untuk percaya kepada Yesus. Jangan bangga kalau papa kita pendeta. Jangan bangga kalau istri kita pelayan. Jangan bangga kalau suami kita pelayan. Jangan bangga kalau anak kita pelayan. Anak pelayan. Orang tua tidak bertobat. Orang tua tetap masuk neraka. Amen. Ayat tidak tanggung dosa anak. Anak tidak tanggung dosa ayat. Makanya dalam YSKL 18 ayat 20 disana YSKL bilang papa tanggung dosa papa sendiri dong. Anak tanggung dosa anak sendiri dong. Begitu pula suami istri sudah pasti. Perhatikan. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Yes. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Betul. Dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Ya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya. Amen. Dan kefastikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Istri lo tuh fasik. Sudara-sudara. Makanya kekasih-kekasih Allah melalui koinonia ini kita sebenarnya diingatkan. Selagi ada kesempatan mari kita tularkan kebenaran, kekudusan. Rasa rindu akan Tuhan kepada kerabat kita. Anak-anak kita. Beberapa orang tua di LA ini curhat sama saya. Dia bilang Pak Mel ngeri-ngeri sedap loh. Anak-anak kita yang lahir di Amerika ini. Kalau kita tidak ekstra perhatian. Kita tidak ekstra doa. Kasian Pak Mel. Kalau kita hanya kasih makan anak. Kasih sekolah anak. Dia pintar. Dia gemuk. Dia cakep. Dia tampan. Dia cantik. Tapi ujung-ujung ateis. Ujung-ujung tolak Tuhan. Kasian Pak Mel. Saya lihat pergumulannya luar biasa. Makanya dalam doa pribadi saya dan istri. Dan juga jemaat. Kami mendoakan bangsa-bangsa. Kami mendoakan orang-orang percaya. Asal Indonesia yang ada di negara-negara lain. Harapan kami anak-anak mereka bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah. Karena kita tidak bisa menyelamatkan mereka. Tapi kita bisa menggiring mereka kepada keselamatan. Soal selamat masing-masing. Tapi bukan berarti kita pasif. Bukan berarti kita apatis. Acu tak acu. Kita harus mempengaruhi. Anak-anak saya. Kami datang. Semua saya cek. Bangun sebelum makan. No Bible. No Bible. No breakfast. Belum baca Alkitab. Jangan sarapan. Hanya mau kasih tau firman lebih penting dari pancake. Atau bacon and egg. Firman lebih penting. Yesus berkata apa? Kamu tidak hidup dari makan roti saja. Kami hidup dari firman Allah. Suatu saat saya akan mati. Harta saya tidak sebanyak orang lain punya harta. Tapi saya punya prinsip hidup. Saya punya iman. Saya punya firman. Yang harus saya tanamkan tiap hari. Kepada anak-anak saya. Bagaimana dengan bapak ibu yang hadir disini? Apakah anda melakukan itu? Kalau anda tidak melakukan itu. Bertobat. Sebab anak itu milik pusaka Allah. Bukan milik kita. Kalau Allah percayakan anak. Urus baik-baik. Minta maaf. Beda kita sama anjing. Anjing melahirkan anak. Biarin aja disitu. Kita manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa. Allah. Amen Bapak Ibu. Istri Lod binasa. Sekalipun suaminya orang benar. Lain hal ya. Kalau kita sudah ngomong. Lalu anaknya kepala batu. Atau istri kepala batu. Suami kepala batu. Ya sudah. Alkitab bilang. Jangan buang mutiara di babi. Bukan kita belum ngomong. Sudah ngomong kepala batu. Ya terserah lu. Amen. Makanya kekasih-kekasih alam. Diberkatilah Bapak Ibu. Yang mencari Tuhan. Diisi. Lalu pergi pulang. Menularkan itu. Kepada keluarga kita. Karena kejahatan maupun kekudusan. Sifatnya sama. Menular. Kita mau lihat. Mana yang lebih menular nih. Teladan baik. Apa teladan buruk. Kita ini garam. Garam itu. Fungsinya mempengaruhi. Bukan dipengaruhi. Yang kedua. Yang kita pelajari dari istri Lot. Yesus bilang. Ingatlah akan istri Lot. Yang kedua apa? Istri Lot binasa. Karena hatinya masih ada di Sodom dan Gomorrah. Yang mau dihancurkan adalah Sodom dan Gomorrah. Dia sudah keluar dari Sodom dan Gomorrah. Tapi hatinya masih di sana. Makanya dia menoleh ke belakang. Selesai. Tiang garam. Saudara yang menoleh ke belakang. Tiang Ajinomoto. Banyak orang katanya sudah gereja. Tapi hatinya masih duniawi. Makanya Yesus suka menyelesaikan masalah. Dari dalam dahulu. Anakku. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Bangkitlah berdirilah. Iman dahulu. Baru sembuh. Dari lumpuh. Tidak ada Yesus selesaikan lumpuh baru iman. Dalamnya dahulu. Dari hati ini muncul segala kejahatan. Karena waktu manusia jatuh dalam dosa. Hati manusia dikotori begitu rupa dengan dosa. Sehingga dosa-dosa yang dalam hati itu. Termanifestasi. Melalui kelakuan kita. Makanya Markus 7. Mulai ayat 21. Secara tegas Tuhan Yesus. Bacakan daftar. Jenis-jenis dosa. Yang muncul dari hati kita Bapak Ibu. Perhatikan. Ayat 7. Lalu Yesus berkata kepadanya. Yap. Biarlah anak-anak kenyangga. Markus 7 ayat 21. Sebab dari dalam. Silahkan. Sebab dari dalam. Dari hati orang. Timbul segala pikiran jahat. Pikiran jahat muncul dari situ. Percabulan. Percabulan muncul dari hati. Pencurian. Pencurian juga. Pembunuhan. Pembunuhan juga. Tahu bunuh orang. Tidak harus angkat pisau. Tikam orang. Benci orang dari 2023. 2024 belum bisa mengampuni. Anda pembunuh. Dan tidak ada pembunuh masuk sorga. Amen. Kekasih Allah. 22. Persinahan. Keserakahan. Aku rampas harta. Terus. Kejahatan. Kelicikan. Hawa nafsu. Iri hati. Lihat orang semakin maju. Dia punya dada kanan. Tak tikam. Apa lagi? Hujat. Kesombongan. Sombong banget. Rasa diri hebat. Padahal dari tanah kembali ke tanah. Datang dengan telanjang. Kembali dengan telanjang. Sombong apa? Amen. Amen. Apa lagi? Kebebalan. Tambah lagi 23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam. Dan menajiskan orang. Amen. Sudaraku. Dia sudah keluar. Tapi hatinya masih di sana. Amsal mengatakan. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Bagaimana hati orang bisa suci? Pertama. Terima Yesus. Yang kedua. Mengaku dosa-dosa kita. Yang ketiga. Selalu dengar firman Allah. Karena dengan apakah si orang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Dengan menjaganya sesuai dengan firmannya. Apa fungsi Alkitab menulut 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Memang bermanfaat untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan ayat 17 mengatakan. Dengan demikian. Setiap manusia kepunyaan Allah. Diperlengkapi. Untuk setiap perbuatan baik. Amen. Bapak Ibu terkasih. Yang ketiga. Apa yang harus kita ingat dari istrilor. Istrilor binasa. Sekalipun sudah diperingatkan. Istrilor binasa. Sekalipun sudah diperingatkan. Bukan belum diperingatkan. Malaikat sudah peringatkan dia. Lari. Jangan menoleh ke belakang. Bapak Ibu jemaat. Sudah dengar berapa banyak pendeta kotbah. Sudah dengar berapa banyak peringatan. Kalau Bapak Ibu hanya dengar, 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 dengar. Dan Anda tidak mempedulikan peringatan itu. Dengar baik-baik. Jangan kaget. Pada waktu akhir jaman Anda bilang. Aku ikut di Koinonia. Tuhan bilang. Aku tidak kenal kamu. Kamu ini pendeta ngomong. Kau tidur. Kamu sombong sekali. Kamu merasa dirimu tidak butuh firman. Kamu sudah diperingatkan. Tapi kamu anggap enteng kebenaran. Amen. Sudah jangan anggap enteng firman. Berat. Repot urusannya. Amsal 13 ayat 13. Mengingatkan kita. Siapa meremehkan firman. Akan menanggung akibatnya. Ini sudah jelas hal kita bilang. Perhatikan. Siapa meremehkan firman. Ia akan menanggung akibatnya. Iya. Tetapi siapa tak kepada perintah. Akan menerima balasan. Kemarin saya tanggapi. Tapi sudah mati sih. Ada orang dulu penghutbah. Pindah agama. Harusnya kalau lu pindah agama. Ya sudah urus agama barumu. Gak usah hina agama kami. Karena saya pun banyak baptis orang Islam. Banyak banget saya baptis orang Muslim. Tapi saya bilang apa? Jadi Kristen. Belajar Alkitab. Jangan omong-omong agamamu yang lama. Dalam pimpinan saya. Dalam pengembalaan saya. Saya tidak mendidik orang menghina agama orang. Kan kamu sudah tidak tertarik dengan agama lamamu kan? Kamu tertarik sama Alkitab dan Yesus kan? Ya sudah. Fokus belajar Alkitab. Dengar apa yang kami ajarkan. Taat pada Yesus. Kita Alkitab tidak pernah ajar benci agama orang loh. Sekali lagi. Tidak ada. Alkitab suruh mengasihi semua orang. Amen. Tapi Alkitab juga bilang. Kita jangan tinggal diam kalau ada yang hina agama kita. Saya suka kutip komentar John Calvin ini berkali-kali. Calvin bilang apa? Anjing saja akan menggonggong kalau Tuhan yang diganggu. Itu anjing loh. Apalagi anjing-anjing di Amerika. Maksudnya kan anjing di sini kan dihargai banget kan? Anjing bule lah. Kita punya yang anjing timor aja. Jangan coba-coba ganggu tuannya dia marah loh. Disini jangan coba-coba RW. Penjarangan. Ya kan? Eh di Indonesia sudah ada aturannya? Sudah. Sudah tidak beberapa daerah sudah tidak boleh bunuh anjing lagi. Sudah tidak boleh. Makanya sebelum aturan itu melebar saya makan abis-abisan. Karena kalau aturan ini sudah keluar. Kita puasa selama-lama. Manado kemarin saya gak ke R. Di Manado. Eh sudah tidak boleh katanya di sini. Apa gitu? Iya. Di beberapa daerah di. Karena Hotman Paris sudah suarakan itu. Minta DPR tolong dulu. Kasian karena anjing itu paling dekat dengan manusia. Di anjing binatang paling bagus deh anjing itu. Iya kan? Paling bagus untuk dimasak kalau di Indonesia ya. Tapi di sini jangan coba-coba. Nah saudara. Kelvin bilang. Anjing saja akan menggonggong kalau Tuhan nya diganggu. Masaskan aku hamba Tuhan. Kebenaran Tuhan ku diinjak-injak. Lalu aku diam saja. Anjing lebih baik dari aku. Hamba Tuhan apa tuh kebenaran diinjak-injak kau diam. Anjing lebih baik dari kau. Itu keras sekali. Tapi itu benar. Kita hamba Tuhan. Kita hidup dari mana coba? Dari Injil. Ini jas ini jas Injil. Calana-calana Injil. Sepatu-sepatu Injil. Cincin-cincin Injil. Jam Injil. Lalu saya diam saja. Tidak bisa dong. Maka ada yang kentutin Alkitab. Saya bilang lu dengar saya. Lu dari Kristen. Lu pasti mati. Kecuali lu bertobat. Eh tidak bertobat. Mati betulan kan? Eh mati betul. Makanya Amsal 19 ayat 16 bilang. Jangan menghina firman. Lu mati. Lu pasti mati. Perhatikan ini ayat. Amsal 19 ayat 16. Amsal 19 ayat 16. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya. Tetapi siapa menghina firman akan mati. Iya. Istri lu tidak pegang perintah. Malaikat itu jurubicara Allah bilang. Kau lari keluar dan jangan menoleh. Dia bukan lari. Dia jalan. Saya buktikan ya. Kejadian 19 ayat 22. Jelas-jelas Malaikat bilang lari. Maitua bukan lari. Dia Modeso. Nanti saya kesetujung Modesonya dimana. 22. Cepatlah. Larilah kesana. Sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai kesana. Cepat lari. 26. Dia lari atau jalan Modeso? 26 langsung. Tetapi istri lot yang berjalan mengikutinya. Jalan. Anggap remeh sekali. Menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Buat istri-istri lot yang ada di Kewendonia. Kalau Tuhan bilang lari-lari. Amen. Kita ini bukan agama santai. Betul. Saya tahu di Amerika musim dingin. Tapi jangan karena dingin kita santai-santai. Amen. Paulus bilang aku lupakan apa yang di belakang. Aku lari. Filipi 3 ayat 12. Filipi 3 ayat 12. Aku lari sekencang-kencangnya. Kalau kita pernah jatuh bangun di tahun 2023. Jangan lama-lama ditulubang kejatuhan. Bangkit. Lari. Kita agama lari. Bukan agama Modeso. Amen. Saya kasih Tuhan. Saya kalau diundang jauh-jauh datang. Kalau saya hanya bikin lelucon main lawak. Buat apa. Saya mau kasih bangkit. Kita lari. Itu pesan Tuhan. Soal yang nanti omong tentang uang, ekonomi. Saya pikir itu bukan porsi pendeta. Angkuntan juga jago. Motivator juga jago. Buat apa pendeta omong uang? Pendeta omong bertobatan. Banyak pendeta tipu jemaat. Sok jadi motivator di gereja. Beda motivator sama preacher. Saya preacher. Motivator hanya sentuh emosi. Preacher sentuh roh. Ini ayat bilang begini. Mana itu ayat? Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu. Atau telah sempurna. Yes. Melainkan aku mengejarnya. Aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Last jemaat. Satu. Tendes tiga belas. Satu, dua, tiga. Saudara-saudara. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku. Ampa belas sama-sama. Dua, tiga. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tepu tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita lari. 2024, the time is near. Lari. Bukan lari secara fisik ya. Nanti oma-oma kasihan. Roh. Amen. Karena secara fisik jangan harap. Oma-oma mau ikut lari, mau ikut pon. Kan tidak. Tetapi rohani kita. Amen. Dua Korintus 4 ayat 16. Saudara percaya kalau hot batu sampaikan firman. Harus banyak kutipan firman. Saya ini bisa aja tipu Bapak Ibu. Dikit-dikit saya bilang Tuhan ada bicara. Siapa tahu? Sorry to say. Saya bisa tipu Bapak Ibu. Tapi saya tanggung jawab dengan Tuhan. Saya ini hafal ayat ngeri loh. Saya tinggal kutip begini tipu beberapa dari situ pulang bawa dolar. Oh iya toh. Tapi tanggung jawab kita sama Allah. Yang maha melihat. Kau jangan tipu orang di mimbar. Banyak penipu sekarang mengatas namakan pendetap. Iyi. Darah Yesus berkuas. Tolong baca ini. Perhatikan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot. Manusia lahirnya semakin merosot. Namun manusia batinia kami dibaharui dari kesehari. Amen. Kesehari. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Tidak ada orang. Tambah tua tambah cantik. Tidak ada. Saudara mau tarik banang sampai. Aduh mau tarik sampai putus. Tak usah paksa. Saudara. Tidak ada orang tambah tua tambah kuat. Isak itu bukan tidak beriman. Beriman sekali. Tambah tuat buta. Makanya Yaakub tipu. Iya. Iya dong. Tahu siapa omong yang aneh-aneh. Ini ada yang sudah pakai tongkat juga minta mujizat. Mau ngapain. Batinia. Batinia. Memang sudah umur begitu ya. Asam urat lah. Sorry. Saya ngomong apa adanya. Saya mau jadi pendeta jujur. Paulus itu sakit tidak sembuh. Nabi Elisa itu mati gara-gara sakit. Dua raja-raja. Biasanya semangat tapi salah ya. Dua raja-raja 13 ayat 14. Dua raja-raja 13 ayat 14. Semoga. Saya baca buat saudara. Sama-sama bagian awal. Satu, dua, tiga. Ketika Elisa menerikan sakit yang. Menyebabkan kematiannya. Sampai di situ. Siapa yang imannya lebih hebat dari Elisa di ruangan ini. Saya mengaku tidak. Kalau Elisa saja mati gara-gara sakit. Kenapa kita tidak boleh mati gara-gara sakit. Banyak pendeta bohong. Katanya Kristen tidak boleh sakit. Lu lebih hebat dari Elisa dan Paulus. Paulus itu duri dalam daging sampai mati. Itu sakit. Jangan mau dibohongi. Yang paling penting batin kita. Asam urat, migren, tertigo dan kawan-kawan. Mereka akan bersatu. Menyerang visi kita. Tapi mereka tidak akan menggoncangkan iman kita. Karena kita punya prinsip iman. Mau sembuh atau sakit. Sembuh atau tidak. Bagiku sekali Yesus tetap Yesus. Sekali maju tetap maju. Saya tidak akan menoleh ke belakang. Sekali lagi. Saya punya potensi besar. Mau tipu Anda sangat bisa. Tapi saya takut pas penerbangan pulang. Tuhan kasih meledak. Pesawat persis di langit Honolulu. Oh haleluya. Saya tidak mau. Saya memilih ditolak. Daripada diterima. Tapi tipu orang. Saya tidak peduli. Benar-benar. 2024 saya akan tambah ganas. Tidak ada otomat main-main. Saya keliling satu Indonesia. Keliling dunia. Hantam betul-betul. Diberkatilah Anda yang terima firman ini. Anda orang Kristen asli. Anda orang Kristen jujur. Tidak usah bikin penglihatan. Omong kosong-omong kosong. Bila ini, nah itu, nah. Omong kosong sekarang banyak pendeta. Hanya karena mau uang. Otaknya duit. Apalagi lihat banyak pengusaha. Langsung bilang. Tuhan bilang Bapak diangkat. Hei, lu yakin lu omong lu sambarang lu. Penipu, ngeri-ngeri. Saya ini paling geram yang kayak begitu. Jadilah jemaat yang mau diajar dengan keras. Jadilah jemaat yang kalau pendeta kotbah. Periksa kembali kotbahnya. Pertanyakan, diperdebatkan. Jangan diamini saja. Apa dasarnya? Kisah para Rasul 17. Ayat 10 dan ayat 11. Ini jemaat di Kota Birea. Ini harus menjadi contoh. Jemaat-jemaat di Koenonia. Dalam persukut Tuhan yang luar biasa ini. Harus contohi jemaat ini. Perhatikan dia bilang apa? 10. Tetapi pada malam itu juga. Segera sesudah saudara-saudara disitu. Menyuruh Paulus dan Silat berangkat ke Birea. Setibanya disitu. Pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya. Daripada orang-orang Yahudi di Tersalonika. Kenapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Bagus. Ini sifat yang pertama. Jemaat yang baik. Dengar firman dengan kerelaan. Rindu. Tapi coba cek selanjutnya. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Untuk mengetahui. Ini jemaat benar. Apakah semuanya itu benar demikian. Jangan mau percaya mau melatokah, sapakah. Mau youtuber kalau mau pimpin 100 ribu orang ke. Kebenaran tidak tergantung itu. Ini yang khotbah apa? Paulus. Khotbah Paulus saja diperiksa. Apalagi cuma melatok sama pendeta-pendeta sekarang. Kita gak level sama Paulus. Khotbah Paulus saja diperiksa. Dan ini jemaat bagus. Amen Bapak Ibu. Jangan asal lihat pendeta terkenal. Dia omong pasti benar. Belum tentu. Back to the Bible. Kenapa orang sesat tidak ngerti kitab suci. Kenapa orang sesat selalu ngeroh. Dan apa yang dia lihat di luar Alkitab. Bahaya. Roh Kudus tidak mungkin ngomong di luar Alkitab. Bapak Ibu. Saya kasih tambah deh. Yohanes 16. Mulai ayat 13. Jangan mengatas nama akan Roh Kudus. Tapi tahu-tahu di luar kitab suci. Yesus bilang Roh Kudus tidak akan ngomong sesuatu sembarangan. Apa yang saya omong itu yang Roh Kudus sampaikan. Kayak tadi itu bilang Yesus datang tanggal sekian. Salah toh. Tunggu-tunggu Yesus. Tahu-tahu polisi yang datang. Tunggu Yesus bikin memasuk surga. Tahu-tahu polisi datang bawa masuk sel. Perhatikan. Tetapi apabila ia datang. Siapa? Yaitu Roh Kebenaran. Yes. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Amen. Sebab ia tidak akan berkata-kata dalam dari dirinya sendiri. Betul. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya. Itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 15. Segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata. Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus tidak akan bicara doktrin baru. Amen. Masa Yesus bilang kedatanganku aku tidak tahu. Lalu orang bilang Roh Kudus bilang tahu. Datang bulan Februari di San Diego. Omong kosong. Jangan percaya. Amen. Kalau Roh Kudus saja tidak bicara di luar Alkitab. Masa saya pendeta terbatas yang lagi tunggu hari mati. Berani sekali kutip di luar Alkitab. Kurang ajar pendeta begini. Amen. Saya tahu khutbah begini tidak biasa di LA. Saya tahu. Tapi saya mau bikin biasa. Saya tahu kok. Saya sudah tujuh kali datang Amerika. Saya dengar curhat yang sama. Khutbah semua indah semua. Indah semua. Apalagi ketemu orang kaya. Lebih indah. Jangan begitu dong. Pak Karim tanya sama saya. Pak Mel pesan Tuhan apa? Nanti di khutbah. Kalau saya penipu. Saya bisa puji-puji Pak Karim. Emang hamba Tuhan begitu? Tidak boleh. Jam berapan. Saudara yang diberkati Tuhan. Jangan remehkan firman. Kita mau toh. Kalau kita panggil Tuhan dengar. Kalau Tuhan panggil. Tolong dengar. Tuhan itu kan adil. Segala sesuatu yang kamu kehendaki. Supaya orang perbuat kepadamu. Perbuat demikian pada dia. Bukan hanya kepada sesama. Secara horizontal. Secara vertikal pun demikian. Banyak orang kita khutbah. Tidak mau dengar. Bagian sakit baru minta mujizat. Sampai mati gak dapat. Saya kasih tunjuk nih. Zakaria pasal 7. Mulai ayat 11. Ini orang-orang badung semua. Keras hati. Keras kepala. Tuhan panggil tidak dengar. Tapi mau kalau dia panggil. Tuhan segera dengar. Siapa lu? Yang pencipta siapa? Yang ciptaan siapa? Yang Tuhan siapa? Yang hamba siapa? Kok jadi lu yang hebat? Ngatur-ngatur. Dipanggil kepala batu. Tapi kalau panggil. Segera Tuhan. Dari mana rumusnya? Tidak bisa. Dengar ini ayat. Sebagai contoh. Perhatikan. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Dilintangkannya bahunya untuk melawan. Dilintangkan bahunya untuk melawan. Kepala batu. Dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Bikin tuli diri. Bikin tuli. Kita khutbah bikin tuli. Ini khutbah tidak cocok nih. Kalau nubuatan di sana lebih cocok. Ketika 2024 itu tahun kekayaan. Tidak ada nubuatan di Alkitab berkaitan ekonomi. Dengar baik-baik. Sekarang omong nubuatan ekonomi semua. Ekonomi itu didoakan. Bukan dinubuatkan. Amen. Ekonomi itu hidup benar. Nanti Tuhan cukupkan. Lanjut dulu. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amri. Yes. Supaya jangan mendengar pengajaran dan firman. Yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya. Dengan perantaran para nabi yang dahulu. Terus. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Karena anggap remeh firman. Nah kalau sudah murka begini mau lari ke siapa? Lari ke keluarga. Keluarga udah bosan lihat kita. Eh manusia. Telepon-telepon teman. Handphonenya mati. Saudara mau lari kemana? Pasti ke atas aja kan. Yang ngeri-ngeri sedapnya. Di atas juga tidak peduli. Kenapa? Karena kita dipanggil tidak peduli. Sekarang manggil. Tuhan juga tidak peduli. Impas. Oh iya dong. 13. Baca sama-sama jemaat. 13. Mungkin ini ayat terakhir. Mungkin. Satu. Satu. Dua. Tiga. Seperti mereka tidak mendengarkan. Pada waktu dipanggil. Demikianlah aku tidak mendengarkan. Pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Selesaib. Saudara yang tidak mendengar panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan itu banyak ya. Satu. Panggilan beribadah. Puji Tuhan yang diundang datang. Anda mendengar panggilan Tuhan. Tepuk tangan dulu. Ini panggilan ini. Terima kasih. Saudara. Melihat persukut Tuhan ini. Ini bukan persukut Tuhan saingan dengan gereja-gereja lain. Bukan. Ini persukut Tuhan untuk kalau bisa. Gereja-gereja dipersatukan di sini. Bukan untuk bangun gereja baru. Kata pengurus. Iya kan. Kita dari berbagai gereja berkumpul. Di sini kan dahsyat. Susah sekali gereja bersatu. Gembala-gembala sombong sekali. Eh saudara saya mesti ngomong ini. Bagaimana orang Kristen yang asal Indonesia di L.A. Mau diberkati. Kalau Tuhan panggil beribadah. Dalam beribadah itu ada kesatuan hati. Panggilan untuk bersatu. Engkau remehkan. Jangan harap kau diberkati. Amin Bapak Ibu. Kita jangan keras hati. Saya tidak ada penghutbah semua beda-beda gereja. Yang khutbah di tempat saya. Enggak ada masalah. Kadang GPDI khutbah. GBI khutbah. Kemarin saya bikin thumbnail. Pendeta Melatok dan Cemaat. Ditegur eh. Dikuatkan oleh pendeta GBI. Pendeta GPDI. Kenapa lihat pendeta lain sebagai saingan. Kita tidak perlu mengalahkan siapapun. Karena kita memang lebih dari pemenang. Kita anak-anak kerajaan Allah. Kita terdaftar di sorga. Tidak ada kalah menang di L.A. Diberkatilah koinonia. Diberkatilah saudara yang meresponi panggilan beribadah. Diberkatilah saudara yang meresponi panggilan bersatu. Panggilan apa lagi? Panggilan tolong orang. Panggilan berbuat baik. Panggilan untuk saat teduh. Dan yang paling penting, paling mendasar. Panggilan bertobat. Waktu Anda bertobat keluarga biasa-biasa saja. Tapi Alkitab berkata, satu orang bertobat seisi sorga pesta. Diberkatilah PDK koinonia. Saya selesai. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan yang merita. Bagi Tuhan Yesus.